Nah seperti saya ini Diganti rezekinya Alhamdulillah Ketemu juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sahabat Bediler Hoki Dimanapun berada Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Baiklah kawan-kawan Hari ini saya Hunting ayam hutan lagi ya Lokasinya di Perkebunan Sawit Ini saya agak Kesiangan sampai lokasi Jam Hampir jam setengah tujuh lewat Belum ada terdengar suaranya ini Karena saya telat ya Ini saya buat video Untuk memberitahukan bagaimana cara berburu ayam hutan Cara berburu ayam hutan di perkebunan sawit Caranya dilakukan pada saat pagi hari Kita usahakan sampai lokasi itu seharusnya jam 6 jam 6 pagi kurang ya Untuk mendengarkan dimana ada suara koko ayam jantannya Karena biasa ayam hutan itu hidupnya berkumpul Jadi bisa ditandai dengan adanya kokok si jantan Tapi ini belum terdengar karena mungkin saya agak kesiangan Oke kawan-kawan kita lanjut lagi nanti kalau sudah jumpa ayamnya Tetap ikutin terus cara berburu ayam hutan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jatuh mangga guys Jatuh mangga guys 80 meter Mantap Oke kita ambil ya Ini indukan ini petina Jatuh mangga dia Mantap guys Mantap guys 80 meter Hit Babon Udah putar-putar saya dari tadi Akhirnya Akhirnya Hit juga Alhamdulillah Jatuh mangga guys Jatuh mangga guys Jatuh mangga Jatuh mangga Saya shot dari ujung sana Seberang pohon sawit Alhamdulillah poin guys Jatuh mangga 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 selamat menikmati 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 ini saya coba mau survei lagi ke sepot berikutnya mudah-mudahan sepot yang berikutnya ini ayamnya lebih banyak oke tetap ikuti terus pediler hoki cara berburu ayam hutan mantap alhamdulillah kawan-kawan poin dapat jago nih ini ada cerita yang gimana ya memang agak aneh ya kawan-kawan tapi saya coba ceritakan dulu ceritanya itu begini tadi saya itu sekitar ada 100 meter dari sini saya pakai ini semarnio FL nah ini yang jadi pelajaran saya pakai memis itu barakuda match terlalu sering ya kalau pakai barakuda match itu matinya agak jauh dia 100 meter kan kawan kalau posisi nembaknya itu tidak telak masih bisa kabur dia mungkin saya sarankan kalau pakai barakuda match itu harus titik pitalnya seperti di kepala ya kepala kepala ataupun di ini ya pas di sudut sudut sayapnya ini nah disudut sini nih saya kasih tunjuk ya mau sisi disini ya atau tiba batang leher kalau enggak pasti kaburnya jauh kan kawan ini tadi kena bagian ininya tadi ini ini jadi enggak jauh tapi kalau menurut saya ini bukan hanya itu saja sih faktor rejeki juga karena saya tadi sudah ikhlas kalau ayamnya itu enggak ketemu dan saya berdoa dalam hati ya Allah kalau memang rejeki pasti ketemu jadi entah bagaimana saya terus bisa jalan kemarin padahal ini areanya sangat terang ya jadi ayamnya itu tiba-tiba ketemu nah kejadian ini sama seperti waktu saya berburu di tahun yang lalu pakai hunter gendeng pakai baraku damage juga itu yang tahun lalu saya nembak indukan ketemunya di jalan sama seperti ini ketemunya di jalan waktu saya jalan itu ya ketemu di jalan sudah terkapar gitu ya saya sangat bersyukur mungkin Allah masih sayang sama saya jadi ayam ini masih dikasih ke saya jadi buat teman-teman jangan lupa bersyukur dan jangan lupa tetap ikhlas nah kalau buruannya itu gak ketemu ya ikhlaskan aja tapi udah kita usahakan mencarinya kalau gak ketemu ikhlasin aja insyaallah pasti diganti rejekinya yang lain nah seperti saya ini diganti rejekinya alhamdulillah ketemu juga ini saya udah janji ya sama mertua buat kasih ke mertua ini alhamdulillah ketemu rejeki ini oke guys terima kasih udah support channel saya udah komentar like dan komennya ikuti terus petualangan berdiri loki berburu ayam sawit oke guys si j sen kan l kan l bi ben 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 Terima kasih.